Dengan kualitas grafis yang oke banget, gameplay yang intens, audio design yang mantep, fisik yang realistis, wah game FPS ini tuh jadi paket komplit. Bisa banget nih gamenya ngobrak-update genre FPS di Android. Duar, duar, duar and max! Wah kali ini gilirannya game tembak-tembakan nih. Yoi, tepat sekali. Di video kali ini saya pengen membahas 10 game Android FPS kompetitif multiplayer terbaru grafis HD ya. Game-gamenya khususnya saya peruntukkan buat kalian si paling kompetitif, si paling FPS, dan si paling suka bedil-bedilan. Saya pilihkan game-game yang terbilang baru. Tapi mohon maaf, ada beberapa game itu yang udah kelar beta testnya atau hanya rilis di server Cina doang. At least kalian bisa dapet info tentang game-gamenya kan? Anyway, assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoy di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini. Dan yuk kita langsung bahas game yang pertama. Buat kalian yang kesel, kenapa kok game-game keren itu beta testnya kebanyakan ngambil server Cina dulu dan bikin kita ngiri karena susah banget mau join beta testnya? Well, Cina menguasai dunia bro. Berang-berang di pasaran aja makin banyak yang made in Cina toh. Tapi benernya bukan itu sih alasan utamanya. Alasan utamanya adalah karena banyak developer dan publisher IP game-game gede buat platform mobile itu ada di Cina. Salah satunya ya Delta Force ini. Tim Jade yang jadi developer game yang menurut saya punya genre FPS Extraction slash Battlefield Brutal ini adalah anak perusahaan Timmy Studio yang jadi bagian dari Tencent. Artinya apa? Yes, made in Cina. Dan yes, game ini menurut saya bisa beneran ngobrak-abrik genre FPS kalau udah di-release ntar. Soalnya ini game tuh punya gameplay yang seru banget. Walaupun saya tuh lumayan sebel sama genre Extraction ya. Tapi sumpah, mainin game ini tuh udah kayak ada di medan perang beneran tuh. Audio desainnya juga gak main-main. Bakalan amat meningkatkan sensasi bermainnya. Terus grafisnya juga memanjakan mata banget loh ini. Dan saya dapet info kalau kalian punya HP dewa sekelas prosesor Snapdragon generasi ketiga, bisa dapet 120 FPS tuh. Yang mana smooth banget. Buat kalian yang punya HP spek menengah, tenang game ini tetap support walaupun mungkin gak sesmooth itu ya. Tapi sekali lagi, game ini baru dirilis di Cina doang. Kalaupun kalian pengen nyobain, monggo bikin akun widget atau QQ aja dulu deh. Yang mana sekarang itu ribet banget. Lanjut yuk ke game nomor 2. Saya tuh lumayan rada heran sama game ini. Konsep utamanya kan game FPS tembak-tembakan toh. Tapi fitur kostumisasi avatar karakter kalian itu tuh lumayan detail nih. Udah kayak game adventure RPG aja gitu loh. Maksud saya buat apa sih desain karakter yang detail kalau sudut pandangnya orang pertama? Kan cuma keliatan tangannya doang toh. Tapi mungkin ini ada hubungannya sama konsep game ini yang pure adu tembak satu lawan satu. Jadi bayangin kalian ada di map atau arena tembak-tembakan yang biasanya kalian itu ngetim buat ngalahin tim musuh. Tapi di game ini tuh kalian dewean melawan satu player sebagai musuhnya. Jadi kayak biar keliatan banget gitu loh karakter desainnya karena satu lawan satu. Walaupun yang keliatan detail itu malah desain karakter musuhnya tuh. Tapi terlepas dari itu semua, game ini menawarkan konsep yang berbeda. Udah gitu visualnya juga cakep banget nih grafisnya. Jadi ya monggo aja dicobain deh kawan-kawan. Gamenya masih sepi loh ini. Di playstore baru sekitar 50 ribuan orang yang download loh ini. Selanjutnya ada game nomor tiga. Saya rasa game ini tuh agak-agak kepanasan sama game-game pesaing khususnya Delta Force 2. Seingat saya game ini tuh kemarin-kemarin baru fase alpha. Eh tiba-tiba dirilis dengan status early access setelah Delta Force membuka fase beta walaupun masih server China. Dan hasilnya yaa gamenya kerasa banget kurang dioptimasi. Ntar saya kasih tau deh efek dari kurang dioptimasinya game ini tuh apa. Tapi yang jelas game ini tuh punya potensi sebenernya. Gameplaynya tuh seru banget walaupun mode gameplaynya dan mapnya tuh baru ada dua ya. Lagi-lagi jadi bukti kalau gamenya kayak diburu-buru buat rilis. Tapi kayak yang saya bilang tadi, game ini tuh seru banget. Aksi tembak-tembakan kalian akan diwarnai dengan naik kendaraan yang macem-macem. Entah itu kendaraan darat ataupun helikopter yang bakalan bikin arena perangnya makin berdarah-darah dan makin blar-blar. Tapi lagi-lagi karena masalah kurang optimasi, pengalaman saya nyobain game ini di HP Black Shark 2 Pro, HP saya tuh panas kayak setrikaan bro. Udah gitu matchup di game ini juga lumayan susah. Anehnya matchupnya itu tuh bakalan lebih lancar kalau pakai wifi, tapi bakalan lebih susah nyari match kalau kalian pakai data seluler. Moga-moga aja segera di-fix deh. Eman-eman soalnya. Yang mau masuk ke game nomor 4? Hanya dengan sekali lihat aja, kalau kalian penggemar game FPS kompetitif, khususun kalian itu fansnya game Battle Royale, harusnya kalian tahu kalau game High Energy Heroes ini menjiplak apa yang sudah dilakukan sama Apex Legends Mobile. Berhubung Apex Legends Mobile udah nggak ada lagi. Nah, game ini mencoba menawarkan alternatifnya ke para gamer. Coba ditebak siapa developer dibalik game plagiat ini. Yap, bener banget. Tencent. Lagi-lagi Tencent, lagi-lagi Tencent nih. Apa-apa yang nge-hits kayaknya bakalan di-plugiat sama Tencent ya. Tapi ya, nggak bisa disalahin juga sih khususan buat game High Energy Heroes ini. Namanya juga pasar bebas toh. Apalagi game yang di-jiplak itu tuh malah udah nggak ada lagi versi mobilenya. Dan perlu kalian tahu, beberapa waktu yang lalu game ini sempat open beta test untuk server Cina. Dari beta testnya bisa dilihat kalau ya, game ini udah smooth banget dan grafisnya pun yoi. Tinggal nunggu waktu aja sih ini buat dirilis global. Buat yang kangen sama game FPS slash TPS kompetitif ala-ala Apex Legends, monggo sabar menunggu kawan-kawan. Next, kita masuk ke game nomor 5. Kalian ada yang pernah denger game Hyperfront? Dulu game itu tuh udah rilis ke Android, tapi nggak pake lama langsung disikat sama Riot karena menjiplak Valoran. Udah, ilang tuh Hyperfront. Tapi netis sebagai developernya nggak terus nyerah gitu aja sama Hyperfront ya. Dibikinlah Hyperfront 2.0 dan kabarnya judulnya diganti jadi Operation Apocalypse. Ips, bedanya apa? Wah, jujur aja saya nggak tahu kawan-kawan. Tapi harusnya ada perubahan lah kalau yang dulu aja kena tuntut. Dan perlu kawan-kawan tahu, game ini tuh udah rilis versi Cinanya. Kita bisa sih mainin, tapi udah pake VPN dan udah gitu harus pake akun widget gitu deh kalau nggak salah. Ada rumor yang bilang kalau game ini tuh nggak bakalan ada versi globalnya karena ya itu tadi. Takut kena tuntut lagi sama Riot. Makanya dirilis eksklusif di Cina doang. Tapi ini katanya loh ya, soalnya disana kan hukumnya beda tuh. Tapi ya embuh lah, wis, kedepannya gimana? Kalau saya sih mending tetap dirilis global aja lah. Kalaupun kena tuntut lagi, ya wis, biar rame sekalian. Saya suka yang rame-rame dan penuh drama nih soalnya. Lanjut yuk ke game nomor 6. Saya nggak usah ngomongin tentang gameplay dari Valorant lah ya. Saya yakin kalian udah pada tahu tentang game FPS kompetitif yang satu ini. Kebangatan lah kalau nggak tahu. Wong gamenya aja segede itu kok IP-nya. Ya, kecuali kalau kalian tinggalnya di Goa sih. Saya cuma mau nge-highlight gimana game ini tuh baru fase beta test dan itu pun masih full versi Cina dan pake server Cina. Dan kalau nggak salah, servernya pun sekarang udah ditutup. Jadi nggak ada opsi buat kalian nyobain sekarang tuh. Tapi paling nggak, ini indikasi bagus kalau Valorant Mobile nggak lama lagi bakalan meluncur. Beta testnya bulan lalu nih. Prediksi saya sih akhir tahun atau nggak ya awal tahun 2025 gitu lah. Poin kedua yang mau saya highlight, dari info yang saya dapat selama beta test, Valorant Mobile ternyata sudah sangat dioptimasi. Tingkat optimasinya itu bisa dibilang sebagus Call of Duty Mobile. Artinya walaupun size gamenya nanti bisa gede, tapi secara overall, Valorant Mobile nggak butuh spek HP kelas dewa buat dimainin. Bahkan dari infonya, game ini bisa dimainin di HP dengan spek Snapdragon 450 atau setara dan surprisingly bisa dapet 40-50 fps tuh. Yang mana menurut saya udah amat sangat playable banget. Nice lah Riot udah dengerin request gamer. Secara gamer itu kan pake HP spek menengah kan? Lah, ini Snapdragon 450 yang udah tergolong prosesor menengah yang mepet banget kategori kentang, masih bisa mainin game ini. Jadi makin nggak sabar buat gamenya segera rilis global ya. Next, ada game nomor 7. Kirain saya game ini tuh udah nggak ada lagi karena kok gaungnya nggak kedengeran. Eh, tapi ternyata game ini masih aktif nih. Mungkin alasan kenapa game ini nggak terlalu dikenal adalah karena statusnya yang masih early access. Wih, lama juga nih ya early accessnya. Plusnya lagi, game ini belum masuk ke Play Store. Jadi kalau kawan-kawan pengen main, monggo download dari link di pin komentar. Anyway, keunggulan game ini tuh ada di kualitas grafisnya. Bisa kalian lihat sendirilah, udah cakep banget kan? Tapi nggak cuma itu aja, game ini punya pace yang cuopet. Vibesnya mirip-mirip kayak kalau kalian main Call of Duty Mobile gitulah. Tambahan lagi, ada fitur kostumisasi senjata dan loadout yang bisa kalian sesuaikan sama gaya bermain kalian sendiri. Wah ya, game ini ada mode ranked-nya yang bikin gameplaynya kerasa lebih intense tuh. Yo, masuk ke game nomor 8. Di antara game-game FPS kompetitif yang kita bahas di video kali ini, bisa dibilang Phantom Blaze ini termasuk yang paling baru dirilis. Tercatat tanggal 7 Oktober 2024 kemarin nih, game ini rilis masuk ke Play Store. Dan dari segi gameplay sih, game ini udah lumayan oke. Grafisnya pun lumayan cakep. Pace gamenya juga udah lumayan kerasa cepat dengan kontrol yang responsif. Fitur kostumisasi loadout yang udah jadi ciri khasnya game FPS kompetitif juga bisa kalian temukan di game ini. Hanya saja saat ini baru ada satu mode gameplaynya aja, yaitu Team Deathmatch. Tapi bisa lumayan dimaklumilah, mengingat ini game baru dan developernya ngambil keputusan buat langsung rilis aja dulu, terus nantinya baru ditambahin mode gameplay yang lain sambil jalan. Developernya menjanjikan kalau nantinya bakalan ada mode Capture the Flag, Free For All, dan Defuse Bomb. Di Play Store game ini baru didownload sekitar 50 ribu kali nih. Masih lumayan sepi ya gamenya. Nah, kalau kalian tertarik, Monggo langsung diramaikan aja gamenya. Nah, siapa tau ntar kalian bisa jadi veteran dan sepuhnya di game ini toh. Ya, mau gue lanjut ke game nomor 9. Sebagai salah satu game yang termasuk baru dirilis, sengaja saya bahas game ini sebagai opsi buat kawan-kawan yang punya HP dengan spek low-mid. Yap, dibandingkan game-game yang ada di video ini, game FTW alias For The Win ini termasuk game yang ringan. Ringan dari segi ukuran? Ringan pula dari segi minimum requirements-nya. Tapi di saat yang sama, game ini juga tetap berhasil menyuguhkan gameplay yang seru dan dibalut kualitas grafis yang udah di atas rata-rata. Ya, at least nggak vurik-wurik amat lah ini gamenya. Mode gameplay-nya juga udah ada lumayan beragam dengan berbagai event reguler yang bisa kalian ikuti buat dapet rewards khususnya. Terkhusus buat mode deathmatch-nya, pace-nya cepet banget tuh. Paling sekitar 5 menitan doang bisa kelar lah. Jadi cocok banget buat memenuhi hasrat kalian yang pada sibuk tuh. Yang tiba-tiba ngerasa, aduh pengen bedil-bedilan nih. Tapi bentar lagi guru udah masuk kelas. Atau bentar lagi waktunya meeting. Atau bentar lagi gojeknya udah mau dateng. Nah, game ini pas lah buat sesi gaming kalian yang sebentar itu. Dan terakhir ada game nomor 10. Sepeninggal Apex Legends Mobile yang udah innalilahiwa inailaihirojiun, ternyata spiritnya masih ada dan masih dibawa sama game-game lain. Salah satunya ya, Indus Battle Royale Mobile ini yang boleh kita sebut sebagai versi India dan plagiat dari Apex Legends Mobile. Gameplay-nya masih sama plek tuh. Kalian itu bisa milih karakter dengan skill aktif yang berbeda-beda buat tanding tembak-tembakan Battle Royale. Lalu, apakah game ini bisa sebagus Apex Legends Mobile atau malah bisa melampauinya? Sek-sek-sek, kita lihat dari aspek apa dulu nih. Kalau dari segi grafis, game ini oke lah. Oke banget nih malahan. Tapi harus diakui, kalau dari mekanik gameplay-nya, masih jauh lah game ini. Gameplay-nya kerasa masih klangki dan kontrolnya rada-rada kaku. Alhasil gameplay-nya jadi kerasa kurang smooth. Udah gitu, game ini kayaknya sepi ya. Kayak sering ketemu bot yang sering anteng kalau ditembakin gitu loh. Baiklah, terlihat tadi 10 game Android FPS kompetitif multiplayer terbaru grafis HD versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadah-dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax